Kejaksaan Agung mengungkap salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng, Lin Chi Wei, ikut membuat kebijakan DMO. Lin Chi Wei terbukti bekerjasama dengan tersangka lain, mantan Dirjen Pendagangan Luar Negeri Kemendak, Indra Sariwis Nuwardana. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus mafia minyak goreng. Dalam hal ini, perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Tersangka tersebut adalah Lin Chi Wei alias Wei Binanto Halimjati. Lin Chi Wei selaku penasihat kebijakan analisa pada Independent Research and Advisory Indonesia, berperan bersama-sama dengan tersangka mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sariwis Nuwardana, mengkondisikan pemberian izin persetujuan ekspor tipe berapa perusahaan. Berdasarkan hasil ekspor yang dilaksanakan pada hari ini, telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang, yaitu saudara LCW atau WH, sebagai tersangka. Tersangka di dalam perkara ini, diduga bersama-sama dengan YWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri, telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO dan turunannya secara melawan hukum. Sebelumnya dalam kasus izin ekspor ini, April Lalu Kejagung menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sariwis Nuwardana, Stanley M.A. selaku Senior Manager, Corporate Affair, Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor, selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Pierre Togar Sitanggang, selaku General Manager di bagian General Affair PT Musimas. Perbuatan keempat tersangka menurut Jaksa Agung menyebabkan kerugian perekonomian negara dan mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng. Salah satu perbuatan tersangka yang diduga melanggar hukum adalah persetujuan ekspor pada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Terima kasih telah menonton!